Intro 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 Tadi Jadi klien kami, si Widi, sudah memberikan keterangannya dalam review yang ditaksanakan oleh DITRAS Keksus dengan pengajuan pertanyaan sejumlah 42 pertanyaan. Nah itu menyangkut pertanyaan-pertanyaan terkait dengan laporan polisi yang kita sudah masukkan sejak 28 Desember yang lalu. Ya terkait apa-apa postingan di Twitter ya, akun Twitter di Gembok dengan TJAE itu yang telah merugikan klien kami dan merupakan fitnah yang tidak berdasar dan tidak ada kebenarannya sama sekali. Sementara ini pada tahap awal ya bukti-bukti dari postingan itu. Kemudian juga kami mengajukan juga beberapa saksi untuk bisa membantu penyidik mendalami masalah ini. Saya tidak bisa menyampaikan siapa saksi-saksinya karena sudah proyustisia, artinya sudah kewenangan penyidik. Jadi kami menyerahkan semua proses pendalaman dan penyidikan langsung oleh penyidik. Tadi kan kalau dari Humas katanya mau ada 8 orang saksi itu dari staff Garuda yang dipanggil itu dari rekan-rekannya Mbak Siwi gak sih? Ya bisa aja karena itu kan kewenangan atau keperluan penyidik untuk mendalami kasus ini. Jadi kita juga gak tahu pasti 8 orang itu siapa aja, tapi terkait dengan pemberitaan itu mungkin saja adalah orang-orang dari yang di dalam pihak Garuda. Karena kalau lihat postingannya itu kan kelihatannya orangnya tahu jadwal ya, kemudian juga kita tahu akun Instagramnya klien kami ini kan terbatas ya, private. Jadi orang-orang yang pasti dikenal. Mas Siwi, ada orang yang dicurigain gak sih yang menjadi admin at di Gempok itu? Media ya pasti orang-orang, ya bukan media, tapi orang-orang yang berkecimpung di bidang bisnis itu ya seperti kalau kalian ingat dulu dalam Betulah, nah sekarang ada di Gempok ya, seperti itu. Dia mengambil keuntungan finansial pasti, dari apa namanya memfitah dan membuli orang ya, baik secara elektronik maupun yang lainnya. Setelah laporan ini sudah ada komunikasi langsung dengan admin di Gempok itu atau belum sih? Mungkin ada permintaan maaf, itu udah di Gempok atau belum ada? Kita nggak bicara soal permintaan maaf, ini sudah ada tindak pidana, di situ jelas ya, pasalnya ITE 27 A3, kemudian KUHP 310-311, jadi tentunya penyidiklah yang akan mendalaminya. Nanti rekan-rekan kerja Mbak Siti juga akan diadirkan gak sih Mbak? Mungkin yang tahu? Berapa orang Mbak? Belum tahu, belum tahu. Tergantung penyidiknya. Jadi itu tergantung kerja profesional dari penyidik dan kita bercerahkan itu kepada penyidik.